Atau ya yang lainnya gitu ya Jadi kita akan pilih yang general Nah ini dia teman-teman hasilnya Jadi sudah terpisah ya Disini dari Sosko Banjar Kecamatannya Ketahung Timur Kebupatan Tenggamus, Lampung Terus sampai dengan kebawah Sudah terpisah semua Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama saya Sandi Sunda Kita akan terus membongkar terkait dengan Apa aja yang ada di Excel Nah hari ini kita akan Coba mempelajari Bagaimana cara memisahkan Kalimat dalam satu Kolam atau baris Excel Nanti akan kita pisahkan Biasanya ini sering terjadi Pada alamat atau nama yang doblok gitu Dan nanti dipisahkan tanda koma Tanda titik atau spasi Nanti kita akan coba Bagaimana cara memisahkannya Nah Ini kita Sudah saya siapkan materinya Teman-teman Jadi ini untuk dicoba saja Mungkin mohon maaf Kalau ada yang namanya sama Atau nama desa Atau tempatnya Nah Ini yang akan kita cobakan Untuk kita pisahkan Misalnya disini ada Nomor satu Itu nama pelanggan itu Sandi Kemudian dia ada di desa Suku Banjar Kecamatan Ketung Timur Kebupaten Tanggamus Provinsi Lampung Nah ini yang akan kita coba pisahkan Jadi nanti di desa Tersendiri Kemudian di kecamatan itu Tersendiri Itu Ketung Timur Di kebupaten juga Tersendiri Itu kebupaten Tanggamus Dan Nampung Di provinsinya Ini yang kita coba pisahkan Oke Ini sangat mudah sekali Teman-teman Tapi ini biasanya Sering terjadi Di saat kita Sudah kerja Ya Atau di bagian administrasi Tapi Mungkin ada yang Belum paham nih Nah ini coba Kita akan coba caranya Ya Oke Yang pertama Setelah ada Apa namanya Data seperti ini Kita blok saja data yang akan kita pisahkan Ya Nah setelah kita blok Kemudian kita ke toolbar Kita cari di menu data ya Data Kita Ke Text to column Nah Ini ya kita klik Nah dia akan tampil seperti ini Lalu kita pilih Demeleted Demeleted Kemudian Next Nah Karena tanda Pemisahnya koma Maka yang Kita pisahkan adalah Tanda komanya Disini udah ada Tanda Yang kita centang Tanda koma ya teman-teman Nah nanti dia Hasilnya akan seperti ini Oke Setelah itu Kita langsung Klik next saja Nah Disini Tinggal pilih Mau formatnya apa Mau general Text Atau date Atau ya Yang lainnya gitu ya Jadi kita akan pilih Yang general Nah Ini dia teman-teman Hasilnya Jadi Sudah terpisah ya Disini Dari sesuatu Kebanjar Kecamatannya Kotaung Timur Kebupaten Tanggamus Lampung Terus sampai Dengan kebawah Sudah terpisah semua Nah Oke Itu dia Tata cara Memisahkan Atau kita akan Coba Misalnya Dengan Tanda Spasi ya Oke Ini kita akan Hapus Komanya Kita coba Akan Contohkan Date Text to Column Kemudian pilih Demolated Next Kita kasih Spasi Kita Klik Spasi ya Nah Finish Nah ini teman-teman Jadi Dekuripan Kota Agung Tanggamus Dan Lampung Oke Nah itu dia Teman-teman Tata cara Memisahkan Text ya Atau kalimat Pada Excel Yang satu kolom Tapi disitu Kita akan memisahkan Per Misalnya Detailnya gitu ya Jadi ada Ada desa Kecamatan Kebupaten Dan profesi Biasanya Yang mengetik Alamat Ini dijadikan satu Sehingga Kita akan memisahkan Dia ada di desa mana Dan kecamatan mana Nah ini tuh Cara mudahnya Teman-teman Mungkin ada cara yang lain Yang lebih mudah Mungkin Silahkan teman-teman Untuk tanggap Hal ini Oke Terima kasih teman-teman Kita akan Bertemu lagi Di Session Atau video selanjutnya Nanti kita akan Terus bahas juga Terkait Fungsi-fungsi Yang lainnya Di Excel Terima kasih Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa